Intro Ya, balik lagi ke channel gue Kali ini gue akan membahas Starbucks Dewata yang berlokasi di Sunset Road, Bali Posisinya ada di peta yang gue tayangin Dan seperti biasa, untuk link navigasinya ada di kolom deskripsi Ternyata, Starbucks Dewata ini merupakan Starbucks terbesar di Asia Tenggara Yuk, kita mulai dari pintu masuknya Seperti biasa, penerapan protokol kesehatan berjalan dengan semestinya di tempat ini ya Kita disuruh suhunya, lalu disuruh scan untuk masuk ke penduli lindungi Nah, begitu masuk, kita akan disambut dengan kubun kopi mereka Dari berbagai macam kopi ya Seluas 93 meter persegi Ini berada di area Starbucks Dewata ini Jadi kita bisa lihat tuh pohon-pohon kopinya seperti apa Untuk tempatnya sendiri Total luasnya itu sebesar 1850 meter persegi guys Jadi ini memang besar dalam artian banyak fitur yang tidak ada di tempat Starbucks yang lain Dan juga secara area itu besar sekali Dan terdiri dari dua lantai Nah, di area yang pertama ini, di sebelah kanan bisa lu lihat Itu kalau kita mau pesen kopi yang custom ya Yang bukan kopi standarnya dari Starbucks Kita bisa memilih dari berbagai jenis biji kopi yang ada Dan untuk bagian merchandise-nya, wih lengkap banget ini Gua lihat banyak merchandise yang gak ada di Starbucks lain Dijual di tempat ini Selain merchandise, banyak juga makanan dan minuman Yang gua belum pernah temuin di Starbucks lain Ini pilihannya sangat beragam Gua juga sampai agak pusing milihnya Tapi bener-bener ini memuaskan banget sih Buat yang seneng datang dan nongkrong di Starbucks Ini the ultimate Starbucks kalau menurut gua ya Bukan cuma gede, tapi pilihan makanan dan minumannya juga sangat beragam Di sebelah sini kita bisa lihat Itu di depan ada display wall Jadi itu yang kayak lemari itu sebenarnya cuma display ya Tapi dia nunjukin tuh proses-proses pembuatan kopi Jenis-jenis biji kopi Dari mulai awal sampai produk Yadi itu ada videonya di sini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yuk kita naik ke lantai 2 dan kita lihat ada apa saja di lantai 2 ya Ini tangganya cukup tinggi ya naiknya ya Karena jarak langit-langitnya sangat tinggi Jadi ada kesan lapang yang kita terima di sini Nah ini pemandangan dari lantai 2 Ya dengan orkamen besar di tengah tuh di atas Ini area di tempat yang tadi gua bilang tuh yang bisa pesen custom ya kopinya ya Mau dari biji kopi apa Enak banget nih untuk nongkrong, diskusi Kita lanjut ke lantai 2 Dan ketika kita belok ke kanan Kita akan menemukan sebuah ruangan yang berjudul Farmer Support Center Di dalam ruangan Farmer Support Center ini Kita akan menemukan dinding yang terbuat dari tenunan rotan ya Dan selain itu ada juga display yang menunjukkan Kontribusi dan sepak terjang petani kopi di Indonesia Dan partnership dengan Starbucks di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk para perokok selain di lantai 1 Tersedia juga area merokok yang sangat luas di lantai 2 Dengan area yang open seperti ini Tapi juga masih ada atapnya ya Jadi kalau hujan atau gerimis juga masih bisa nongkrong disini Ini besar sekali Dan susunannya itu bagus ya Tata letak dekornya, kursi-kursinya Itu menunjukkan bahwa Starbucks Dewata ini berada di kelas yang lain Di atas Starbucks-Starbucks lain yang ada di Indonesia Nah, lo bisa lihat ya itu segede apa gedungnya ya Ini lantai 2 di semacam terasnya ya Yang open yang bisa untuk smoking area Overall experience Gue dan istri gue Nongkrong dan ngopi disini tuh Sangat menyenangkan ya Kita sangat happy Kalaupun ada yang perlu di point out Yang agak kurang tuh Cuman area parkirnya Khususnya untuk mendaraan roda 4 ya Tapi sisanya Kita seneng banget Oke guys Thank you sudah nonton sampai selesai Ditunggu Subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya ya Sampai jumpa lagi Bye Bye